Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Anas di channel M.A.Tek Oke, kali ini saya akan unboxing sebuah HP yang punya baterai bisa dibilang gede Yaitu 5000 mAh, ya ini dia Asus Zenfone 3S Max Tapi ini bukan garansi resmi ya, melainkan garansi distributor dari Platinum Ini kartu garansinya nggak ditaruh di dalam Windows Booknya, tapi di luarnya Ya ini bisa kalian beli dengan harga 1,3 jutaan Asus Zenfone 3S Max punya baterai 5000 mAh Oke, langsung aja kita buka aja ya isi boxnya Oke, ini dia dalam Windows Booknya kita akan dapat Ini dia yang pertama device-nya berwarna gold Kita kesampingkan dulu, terus kita buka lagi Ada buku panduan Gak mungkin saya baca, kita kesampingkan Terus ada kepala charger, ya ini Tipenya, colokannya masih gepeng ya, karena ini versi luar, bukan versi Indonesia Untuk outputnya 5V 2A Kelihatan apa enggak? Ya pokoknya 5V 2A Terus ini ada kabel USB Ini tipenya Masih micro USB Ada SIM tray Ya SIM tray-nya bentuknya unyu-unyu Ini bertuliskan ASUS Dan kosong, enggak ada headset ya Oke, ini dia penampakan Asus Zenfone 3S Max Kita keluarkan dulu Karena ini masih ada plastik ya Oh, ya ini dia Ya ini di layarnya enggak ada adi gores bawaan ya Untuk back covernya ini berbahan dari metal Tapi bagian bawah ini berbahan dari plastik Di sini ada sebuah garis Berwarna ini mengkilap Oke, kita lihat dari sisi persisi Ya di samping kanan ini ada Tombol power dan juga tombol volume rocker Ya ini mudah dijangkau Enggak ketinggian Terus di atas ada Lubang jack audio 3,5 mm Dan di samping kiri ada SIM tray Kita buka Ya untuk tipenya ini hybrid ya SIM keduanya ini bergantian dengan micro SD Dan di bagian bawah ini ada gil speaker Ada lubang untuk microphone Ada port bertipe micro USB Kemudian di bagian belakang ada Logo Asus Ada kamera berisolusi 13MP Ini ada lubang kecil Ini sepertinya untuk microphone kedua Dan ada dual tune LD flash Ya bisa kalian lihat Di sini ada dua warna pada LD flashnya Dual tone Di depan ini ada layar berukuran 5,2 inch Resolusinya HD Ada kamera Resolusi 8MP Ada earpiece Ada sensor-sensor Untuk layar notifnya ini Enggak tahu ada apa enggak Di depan layar ada sensor pemindai sidik jari Ini bisa dipencet Untuk tombol navigasinya ini Enggak tahu Ditaruh di layar apa Ditaruh di sini Enggak kelihatan karena di sini Enggak ada iconnya Layarnya sudah 2,5D Di tepianya ini melengkung Setiapun ini enggak Begitu melengkung banget ya Ini lumayan berat bobotnya Karena wajar Dengan layar 5,2 inch Dijali dengan baterai berukuran 5000 mAh Tapi ini masih Enggak begitu tebel banget loh Meskipun baterainya 5000 mAh Oke langsung saja kita nyalakan ya Oke ini sudah melepati setup wizard Dan sudah saya setting sensor pemindai sidik jarinya Langsung saja kita coba Bagaimana tingkat akurat dan kecepatannya sensor pemindai sidik jari Asus Zenfone 3S Max ini Ini enggak bisa ya Langsung beroperasi dalam keadaan layar mati Jadi kita harus pencet tombol power ini Atau pencet tombol home ini Ya Ya sangat cepat ya Sangat cepat dan akurat Ya cukup disentuh Langsung terbuka Ya mantep Oh iya untuk spesifikasinya HP ini pakai prosesor Mediatek MT6750 Octa-Core 1,5 GHz Terus GPU-nya Mali T860 Room-nya 32GB Ya prosesor ini setara lah dengan Snapdragon 430 435 Ya ini untuk jidat dan dagunya ini tebal ya Tapi ya masih pantas lah dilihat Ini dia tampilan UI-nya menggunakan UI khas Asus yaitu ZenUI Ada Apps Drawer Di sini aplikasi bloatware-nya Ya masih ada ya Tapi sedikit minim aplikasi bloatware Kita lihat di pengaturan Android-nya 7.0 Nougat Dengan baterai 5000 mAh Terus resolusi layarnya cuma HD Dan prosesornya juga nggak kenceng banget MT6750 seharusnya Baterai di HP ini tuh awet ya Karena prosesornya ya itu biasa aja Kita lihat apa lagi ya Oh iya kita lihat Untuk kamera belakang Ini 13MP Dua tunai di flash dan di depan 8MP Malu saya lihat wajah saya sendiri Ya ini untuk kamera belakang Ya ini resolusi maksimalnya 13MP Untuk modenya kita lihat-lihat Ya di sini ada mode manual Ada mode manual HDR pengindahan resolusi super Cahaya redup Kita lihat di mode manual Ada apa aja di sini Ya di sini ada fokus manual Terus ada shutter speed Bisa sampai berapa detik Ya bisa sampai 10 detik Lumayan Ada pengaturan ISO White balance Ya mantap-mantap Ada mode manualnya Kita coba jepret ya Sampai jepretan aja Ya ini shutter speednya Bisa dikatakan cepat Ya sangat responsif banget Asus Zenfone 3S Max Ya ini bisa jadi pilihan Di harga 1,3 jutaan Tapi ya itu garasi distributor Oke sekian dulu video unboxing dari Asus Zenfone 3S Max Jika kalian suka dengan video ini Silahkan klik like Dan share jika video ini bermanfaat Dan jangan lupa untuk subscribe channel M.A.Tek Anas dari Ditar pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax